Oke, Assalamualaikum hari ini gue pengen bahas tentang kamera bagus atau lensa bagus Jadi yang mana yang benar? Kita tunggu setelah intro dulu Seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi Dan let's go! Nah, hari ini kita akan bahas tentang Kamera yang bagus, the real ini Atau lensa yang bagus gitu Kita akan bahas kedua-duanya Jawabannya adalah Kamera yang bagus Jadi sampai segitu aja video kita kali ini Terima kasih udah nonton video ini Semoga bisa berbicara buat semua Assalamualaikum Kita akan bahas lebih mendalam lagi Kamera bagus atau lensa bagus Sebenernya ini juga pertanyaan yang mungkin pernah gue pikirin juga dulu Karena gue dulu belum paham banget Gunanya si fitur-fitur kamera bisa Ini itu tuh apa aja sih Gue dulu bahkan gak tau juga nih Kamera 1080p gue rasa udah semuanya sama aja Makanya tinggal mikirin lensanya Tapi ternyata banyak juga pertimbangannya Dan video ini juga gue khususkan untuk yang baru belajar kamera juga Yang mungkin belum terlalu dalam ngerti-ngerti banget Jadi biar bisa menentukan pilihan ke depannya Menentukan pilihan yang bijak Asik buat beli lensa dulu nih Atau bodi kamera dulu Karena banyak banget teman-teman gue Teman-teman gue yang punya kantor Punya bos Dan bosnya gak paham apa-apa Dan mereka salah atau asal beli kamera So ya Semoga bisa membantu Kita akan bahas dulu dari kamera Kamera yang bagus gitu Nah kamera bagus itu apa sih? Banyak juga yang perlu di jelasin Tergantung kebutuhannya Gitu ya Ada foto Ada video Nah kamera yang bagus buat foto Itu kamera yang seperti apa? Kamera yang megapikselnya besar Sensornya besar Itu udah otomatis secara teknis udah bisa dibilang bagus gitu ya Ada yang ngejedot pak Kita ulangi lagi Kamera misalkan buat foto nih Yang bagus itu yang punya megapiksel besar Dan juga sensor besar Nah apa itu megapiksel? Megapiksel itu kali lipatan-lipatan piksel gitu ya Jadi misalnya semakin jernih gambar dari dalam foto itu Diakibatkan oleh megapiksel yang besar gitu ya Jadi foto-foto yang ada di billboard pinggir jalan gitu Sedetail sebersih itu Itu difoto dengan kamera yang megapikselnya besar Begitu Dan juga ada sensor nih pengaruhnya Apa itu sensor? Sensor adalah kotak yang ada di dalam kamera disini Jadi zaman sekarang mirrorless lah udah pada lihat ya Aduh gue nyalain dulu Gak ada Oh ada ya Nah ini dalamnya sensor Kalau kita misalkan cobain foto Ini akan Nah itu sensor tuh ya Di dalamnya ini nih sensor gitu ya Apa tuh sensor gitu ya Sensor tuh ada banyak juga jenisnya Sebelum kita lebih dalam lagi Sensor tuh ada banyak jenisnya Yang pertama yang paling umum orang-orang punya adalah APS-C Apa itu APS-C? Itu adalah ukuran standar yang punya crop factor Wow 1,6 Waduh pusing ya pak Iya Bentar ya Jadi pada hakikatnya Ukuran sensor yang paling akurat adalah sensor full frame Seperti yang kamera gue sekarang lagi nge-shoot Itu sensornya full frame Canon EOS R full frame gitu ya Dan kamera ini juga full frame Tapi ada kamera-kamera yang APS-C Seperti misalnya gampangnya gini Lo lihat dulu mungkin ada kamera Canon 600D Canon 1100D Canon 50D Canon 60D Ya Zaman-zaman DSLR dulu Itu rata-rata orang pake kamera yang sensornya APS-C Ya karena harganya murah Sebenernya dari dulu udah ada kamera full frame Cuman pada gak punya duit dulu gitu ya Semakin kesini banyak yang harganya turun Akhirnya lumayan terkenal lah Canon 5D Canon 1D Canon 6D gitu ya Itu punya sensor full frame Seperti sekarang udah ada nih mirrorless yang gue pake Canon EOS R Canon EOS R6 Canon EOS RP Disini ya Itu sensornya udah full frame Gue belum jelasin ya Tadi banyak jenisnya ya Ada APS-C Yang paling umum ya APS-C Yang harganya standar Paling murah gitu ya Ada full frame Di atasnya APS-C Yang gue pake sekarang ini Aduh di atasnya lagi full frame Yaitu medium format Ukurannya lebih gede Dan setelah APS-C ini Di bawahnya ada lagi Ada yang namanya MFT Atau micro four third Gitu ya 4 per 3 gitu ditulisnya Ada di bawahnya lagi micro four third Yaitu 1 banding 1 lah gitu ya 1 banding 1 Sensor gitu lah lebih kecil Apalagi sensor di kamera HP Itu sangat-sangat amat kecil Makanya kualitas foto dan videonya juga ya Seadanya Meskipun bisa dibilang Kayak iPhone gitu bagus Cuman ya Itu HP Tetep aja HP Seadanya gitu ya Nah Sekarang ini semua runtutan Ukuran sensor Yang paling umum APS-C Tapi yang lebih profesional Yaitu full frame Yang gue pake sekarang ini Nah Bahas tentang sensor Misalkan Tarolah ini adalah sensor gue Sensor full frame Ya Jadi gue segini Nah kalo lo berada di APS-C Gambarnya akan jadi segini Kalo lo di micro four third Gambarnya jadi segini Jadi semakin kepotong Gitu Yeh Itu perbedaan sensor Simpelnya seperti itu Di full frame gue dapetin seluas ini Di APS-C ke crop Di micro four third ke crop Gitu yeh Tapi kan tergantung lensa Nah nanti gue akan bahas tentang lensa Kita akan bahas Apa pengaruhnya lensa dan sensor Nanti yeh Sensor yang bagus yang seperti apa Tergantung juga kebutuhannya Nah kalo untuk fotografi Simpelnya Semakin besar sensor Akan semakin bagus juga Buat fotografi Gitu yeh Yang umumnya Ini yang 5 ini terlalu jauh sih Yang umumnya adalah APS-C dan full frame Yang ada di kalangan umat Gitu yeh Nah Untuk fotografi sebenernya simpel Semakin besar sensor Semakin besar cahaya masuk Semakin besar juga bokeh yang dihasilkan Ya Buat foto-foto blur begitu Itu akan lebih bagus lagi Nah Itu perihal sensor lah Mungkin lo udah bisa nengkep Nah seperti yang gue bahas tadi juga Megapixel itu pada sensornya ada berapa Misalkan di kamera Di kamera USR yang sedang merekam ini Megapixelnya 30 Itu deh buat foto Canon USR 6 juga 30 Gue tulis disini kalo salah Dan ada Canon USRP Yang mana Megapixelnya cuma 24 Apa bedanya Gitu yeh Nah Anggaplah Ini yang megapikselnya 30 Segini Ya Resolusinya seperti ini Gitu yeh Dan Anggaplah ini Kamera 24 megapiksel Gambarnya jadinya segini Sebenernya Jadi resolusinya lebih kecil Hasil akhirnya lebih kecil Sesimpel itu aja Jadi semakin besar megapikselnya Semakin bagus juga Gambarnya Dan Tergantung juga teknologi sensornya Ada yang Di kegelapan itu lebih bagus Low light capability Disebutnya Itu ya tergantung sensor-sensor yang modern Bisa jadi lebih bagus juga Begitulah Tentang megapiksel ya Jadi semakin tinggi Itu semakin bagus buat foto Semakin kurang angka megapikselnya Itu semakin kurang bagus juga Resolusi fotonya Tapi jangan tertipu juga Sama handphone-handphone sekarang Di smartphone udah bisa 100 megapiksel Jadi sebenernya Cuman akal-akalan AI aja Cukup panjang juga Sekarang gue akan membahas tentang Lensa gitu yeh Yang tadi gue bahasnya Yaitu kamera Atau lensa gitu yeh Karena kan tadi kita udah bahas Tentang kameranya Perihal sensornya segimana Ukurannya Perihal sensornya ukurannya yang mana Megapikselnya seberapa Itu berpengaruhnya Untuk foto seperti apa Mungkin lo udah paham Tapi ada juga nih Buat video juga nih Yeh yang perlu lo ngerti juga Nah Semakin besar megapiksel Di dalam kamera Semakin memperburuk Kualitas video Oke Pusing kan Hah kok begitu Yeh Gue juga awalnya juga Mengira aneh gitu yeh Karena Kebutuhan video itu Tidak diperlukan megapiksel Yang terlalu besar Jadi pada akhirnya Kalau megapiksel kita terlalu besar Itu akan Mengakibatkan Moir Atau yang bisa disebut Pixel binning Karena pikselnya itu Dipadatin banget gitu yeh Jadi dia si sensornya Kepaksa Akhirnya Gambar videonya Ada yang kayak Ya Belang-belang Begitulah Kalau kita baju-bajunya Ada seratnya itu Bakal kelihatan kurang enak Dengan video Yang direkam di megapiksel besar Gitu Itulah kenapa Kamera-kamera Ada juga yang Dihususkan untuk Video centrik Ada foto centrik Ada video centrik Rata-rata Kamera video centrik Itu megapikselnya kecil 12 yeh Rata-rata cuma segitu Nah Di Hollywood pun Yeh Kamera-kamera Hollywood Itu Megapiksel cuma 7 pak Yeh Jadi itu udah bagus banget Sebenernya Jadi emang beda Kebutuhan lagi Untuk video Dan untuk foto Begitu Yeh Mungkin udah bisa dipahami Tergantung juga Kebutuhan lo ada dimana Jadi jangan asal beli kamera Ini mahal Bagus gitu ya Oh ini bagus Kata toko Padahal itu bagus buat foto Mungkin buat video lo kurang Kebutuhan lo video Misalkannya Ini bagus buat video Padahal lo butuhnya foto Jadi Lo harus ngerti juga Mungkin ada juga toko kamera Yang gak ngerti juga Tentang kameranya Begitu Lo harus tau detail juga Nah Kita udah bahas tentang Bodi kamera Satu lagi juga nih Fitur kamera yang mungkin Perlu lo perhatikan Sebagai orang yang pengen Kamera video Video centrik Ada yang namanya Resolusi Kemampuan resolusi di bodinya Misalnya kanan gue Yang ini EOS RP EOS RP EOS RP ini cuma bisa rekam 1080p di 60fps Dia bisa 4K Cuman FPS nya kecil Lo cuma bikin Bikin slow-mo di 60fps Disini 4K nya juga Kepotong Jadi segini Gitu ya Kalau di EOS R6 Kita bahas EOS R6 Ini bisa 4K 4K itu resolusi 4K Yang besar banget Gitu ya Dan dia udah bisa 60fps di 4K Dan Untuk 1080p nya Itu bisa di 120fps slow-mo Jadi Cokup banget Gitu ya Untuk dibikin slow-mo Gitu ya Jadi ya Itu tergantung kebutuhan lo juga Lo butuh yang slow-mo Slow-moan Frame rate nya tinggi FPS nya tinggi Atau Lo butuh foto Itu tergantung dengan Lo Jadi Kedepannya lo bisa reset juga Kamera apa yang Lo perlukan Gitu ya Itu dia tentang Bodi kamera Tergantung kebutuhan lo Sekarang kita akan Masuk ke lensa Lensa Susah sekali ya Ngejelasinnya Lensa Ini adalah lensa L-series Canon 2870F2 Ini harganya Hampir 60 juta Ini bisa Seharga mobil bekas Gitu loh Dan Disini ada lensa kit Yang basically harganya Cuma 6 jutaan Kalau gak salah 5 jutaan Nah Lensa bagus Lensa biasa aja Kamera bagus Kamera biasa aja Gimana kalau ini Ditukar disini Gitu ya Nah Lensa bagus Kamera biasa aja Kamera bagus Lensa biasa aja Kita akan bahas tentang Lensanya sekarang Lensa yang bagus Biasanya ditandai dengan Lingkaran merah Disini Itu disebutnya L-series Ini harga Pasti mahal Dan juga buildnya Liat nih Ini lubangnya Gede banget Gitu ya Kualitas sudah dijamin Oke Cuman kan bodinya Biasa aja Ini lensa biasa Bodinya bagus Nah Lensa itu Tergantung juga dengan Kebutuhan lo Sebenernya Beragam jenis lensa Ada yang bisa dibilang Fix Focal length Ada yang Variable focal length Variable tuh apa? Variable tuh lensa yang bisa di zoom Dari 28mm Sampai 70mm Seperti ini Bisa di zoom Ini juga sama Lensa kit Yang variable Bisa di zoom Cikikeng Gitu ya Nah ini Ada lensa 85mm Ini disebutnya Lensa fix Fix itu bukan 50mm aja Fix itu lensa yang Tidak bisa di zoom Ini adalah lensa 85mm Harganya 10 jutaan Gitu ya Dan ini lensa basic Bukan lensa mahal Gitu ya 10 juta Termasuk lensa basic Itu perbedaannya Ada yang lensa zoom Lensa fix Untuk lensa fix ini Dia Kelebihannya Tidak ada distorsi Gitu ya Jadi setiap Tangkepannya itu Karena lensanya udah kokoh Seperti itu Gak bisa di zoom Udah Jadi gak terlalu banyak Distorsinya juga Gitu ya Hasilnya Oke Lebih fix Dan biasanya Lensa fix ini Mengandung bokeh yang besar F nya 1,8 F nya 2 Bahkan gue pernah nyobain F 1,2 Jadi Untuk lo bikin bokeh-bokehan Ngeblur-ngeblur Begitu lo pilih lah Lensa fix Ini lensa basic Gitu ya 85mm F 2 Nah Lensa ini juga Kita bisa bilang dari Paling wide Misalkan yang gue punya Itu 16mm Hasilnya sebegini Dan ada juga yang 35mm Hasilnya sebegini Ada yang 50mm Hasilnya sebegini Dan ada yang 85mm Hasilnya sebegitu Ya Semakin lensanya wide Semakin luas Semakin Angkanya besar Kayak gini 85mm Ya semakin Dekat Gitu gambarnya Ya Begitu doang sebenarnya Simple Cuman Ada Pilihan yang tadi Mau yang fix Mau yang variable Dan juga mau yang L series Atau mau yang enggak Gitu Itu tergantung pada lu Pada akhirnya Semuanya Itu saling mencocokkan Tidak ada yang Pilihan lensa bagus Atau Bodi kamera bagus Tapi kalau menurut gue pribadi Kalau lu yang budgetnya pas-pasan Seperti gue dulu Pilih lah Bodi Yang murah Seperti ini Misalkan EOS RP Ini bodinya murah Kalau EOS R6 Yang ini Ini harga bodinya aja Udah 50 juta lebih Ya Kalau ini EOS RP Bodinya cuma 13 juta Jauh banget kan Jauh banget Nah Untuk pilihan lensanya Seperti apa Pilihlah lensa yang bagus Yang dibilang bagus Ini gak harus yang mahal Seperti ini Yang bagus dengan Sesuai dengan kebutuhan lu Jangan pakai lensa kit Seperti ini Karena ini lensa bawaan Jadi kita pilih lensa Yang Begini Gue sering banget Pakai 85mm F2 Ini untuk B-roll Udah cakep banget Bisa lihat hasilnya Itu cakep banget Jadi Ya Lu bisa pakai bodi yang murah Dengan lensa yang bagus Hasilnya juga Jadi bagus Tergantung Lu juga kalau ngerti operasinya Hasilnya akan jadi bagus Gitu Nah Tapi Kalau misalnya ini kameranya Bodinya bagus juga Kalau lu ngerti Makanya Dengan lensa yang butut Gitu ya Seadanya Bisa jadi bagus juga Gitu Jadi ya Semuanya juga saling mendukung Tapi kalau pilihan gue Gimana Antara ini Dan ini Lensa bagus Di bodi kamera yang biasa Atau Bodi mahal Dengan lensa biasa Gue jujur Lebih pilih lensa bagus Ya Secara kata gitu ya Karena Kalau kita punya lensa bagus Meskipun bodinya biasa aja Kita tetap bisa ngasilin gambar yang bagus Seperti foto-foto Lu bisa dapetin foto-foto bokeh Lu bisa video sinematik B-roll dengan ini Hanya dengan kamera yang murah Gitu Tapi kalau lu pake Kamera yang bagus banget Tapi lensanya begini Si Amuradol juga Gitu Jadi ya Itu sih Kalau pilihan gue Gue lebih pilih yang gini Jadi lu lebih sering invest Sebenernya di lensa Ya lu bisa pilih 85mm 50mm Atau 35mm Itu yang F-nya besar-besar Jadi lu punya variable focal length Gak apa-apa Nyicil satu-satu Karena harganya murah Daripada beli yang begini Terlalu mahal Gitu Dan kita akan bahas tentang Yang tadi nih Bonusnya nih Full frame Dan APS-C Gitu ya Misalkan Disini gue lagi pake 35mm Di full frame Lensanya 35mm Dan kalau kita pake 35mm Di APS-C Hasilnya just gini Jadi padat Gitu ya Kan bang Bisa kita pake lensa yang 25mm Gitu Atau 20mm Di APS-C Supaya gak sempit lagi Kayak begini Bisa jadi kayak begini Bisa Cuman Feelnya Jadi berbeda Karena apa Karena misalkan kita pake 35mm Di full frame Seperti yang gue pake Sekarang ini Ini feelnya akan full frame aja Dapet aja gitu ya Jadi luas banget Dan bokeh yang gue dapetin juga Kalau kita di Outdoor Segala macem Itu lebih natural Lebih enak Keliatannya Dibanding kita Pake APS-C Rasanya padat aja Kalau lu gak percaya Lu bisa cobain Intinya Nanti kalau lu Beli kamera full frame Cobain aja Rasanya akan sangat berbeda Makanya gue lebih prefer Untuk beli Kamera full frame Dengan harga murah Dan lensa yang cukup bagus Daripada Gue beli body APS-C Yang mahal Dengan fitur Segala macemnya Tapi APS-C sensornya Gue gak suka gitu Dari dulu ya Intinya Pilihan gue Belilah Body yang Murah Gak apa-apa Yang penting sensornya Ada full frame sih Oke Segitu aja mungkin Video kali ini Semoga bisa bermanfaat Nah buat yang pengen Belajar Adobe Premiere Pro Editing Dari 0 Dari yang belum bisa Sampai pada akhirnya Lu nanti bisa ngedit Lu bisa join di kelas online Premiere Pro gue Harganya akan tetap 200 ribu rupiah Lu dapetin juga loot-loot Yang gue biasa pake Supaya bisa belajar Dengan color grading Gue Cobain dulu aja Dan Ada 18 materi Disana Pokoknya lu bisa Belajar dengan itu Semoga bisa bermanfaat Let's go Ikutan